Intro Angelina Sandak atau yang akrab di Sapa NG sudah merasakan udara bebas setelah menjalani hukuman penjara selama 10 tahun sejak awal Maret 2022 hal tersebut berkat adanya program-program cuti menjelang bebas atau CMB yang didapatkan keluar dari penjara ia pun langsung mendapatkan banyak undangan untuk tampil di hadapan publik salah satunya dalam kanal Youtube Maya Al-Elgul TV seperti yang dipantau pada Senin 11 April 2022 selain menceritakan kisah pilunya dalam menghadapi sang putra yang ditinggalkannya masuk penjara selama 10 tahun ia juga menceritakan sebuah kisah inspiratif kisah tersebut adalah perjalanan menghapalkan Al-Quran sebanyak 15 Jews selama di penjara cerita ini langsung mengalir begitu Maya Estianti menanyakannya kepada NG sekarang aku mau masuk ke aku ada di era ketika tiba-tiba aku visit sister tiba-tiba pakai jilbab terus tiba-tiba di era yang sister aku sudah hatam loh tutur Maya Estianti yang juga menirukan ucapan NG ketika mengaku sudah hatam Al-Quran wih aku sampai yang Masya Allah malu aku sebagai orang Islam yang aku lahir sudah Islam gitu loh lanjut Maya sambil tersenyum NG pun tak menampik bahwa awalnya ia memiliki niat menghapalkan Al-Quran karena komunikasi dengan dunia luar yang terbatas sehingga sejadah dan Al-Quran pun menjadi teman setia kan komunikasi terbatas aku berharap aku bisa telepon lu tapi kan gak mungkin aku juga kehidupan orang lain so yaudah akhirnya sejadah dan Al-Quran jadi teman setiaku ucapnya selain karena komunikasi terbatas ia juga menceritakan keberuntungannya bisa ditempatkan dalam satu kamar dengan seorang Hafizah sebutan untuk wanita penghapal Al-Quran aku kebetulan ditempatkan dengan seorang Hafizah ada kegiatan hapalan Al-Quran sih memang cuma sama-sama juga emang Allah memperjalankan aku itu ketemu dengan Widya itu di satu kamar yang akhirnya aku misalkan aku baru tiga jus itu sama dia itu kita bisa kebut-kebutan 5, 6, 7 karena satu kamar katanya dengan teman sekamar yang sudah memiliki hapalan Al-Quran ia mengisahkan hari-harinya saat menghapalkan ayat suci Al-Quran di dalam penjara dari sholat subuh pasti kita hajar gak tidur-tidur sampai sholat duha lanjutnya nah sholat duha itu biasanya 4, 6 perang saat ya kan dari sholat subuh ke sholat duha itu kan ada sekitar 2 jam nah kalau kita hapal satu jus gak dapet paling kita hapal 6 lembar ujar enjir 6 lembar yang kita hapal di antara sholat subuh dan duha itu nanti kita praktekan ke sholat suhur beber ibu Keanu Masaidi enjir pun sebenarnya terkejut mengapa tiba-tiba ia bisa hapal Al-Quran ia lalu memuji teman sekamarnya bernama Widya yang selalu mengimaminya dan sangat pasih dalam membaca Al-Quran pokoknya gue gak tau kok tiba-tiba bisa hapal satu jus ya apa karena si Widya ini setiap hari juga dia ngimamin aku hapalannya kan lancar dan dia tazwitnya oke muharujnya dapet tardelnya lah pokoknya jadi ke depannya aku juga mengalir kata Enji Enji pun menunturkan bahwa kunci bisa menghapal Al-Quran adalah saling menyimak rumusnya sih sebenarnya satu aja yang penting setelah gue hapal gue mau menghapalkan orang lain jadi gue nyimak juga oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye-bye selamat menikmati